Baby Bus Gempa Bumi Lengkungan Lumpur Banjir Tanah Longsor Jika semua desa ini hancur setelah bencana alam ini, kita harus berlindung ke tempat pengampungan darurat sesuai dengan instruksi ayah, ibu, guru, atau ahli bencana. Jika tidak ada tempat untuk pergi setelah bencana alam, kita bisa pergi ke tempat pengampungan darurat. Tapi tempat seperti apa saja kah yang merupakan tempat pengampungan darurat? Tidak boleh, taman ini tidak memiliki tanda hunian darurat. Benar, taman ini memiliki tanda hunian darurat. Wow, taman ini memiliki tanda hunian darurat. Itu pilihan yang tepat. Taman yang memiliki tanda hunian darurat adalah pilihan yang tepat. Wah, hebat ya. Semuanya sudah ketemu. Bangun tempat penampungan darurat bersama. Persediaan barang darurat Dimana saya harus menempatkan barang-barang ini? Makanan kaleng Obat-obatan Odol Selimut Senter Dimana saya harus menempatkan barang-barang ini? Makanan ringan Obat-obatan Air Air Pasokan makanan darurat Makanan akan disediakan di sini. Apakah kamu tahu apa itu tanda pasokan darurat? Ya, ini adalah tanda pasokan darurat. Wow, aku telah membangun persediaan darurat. Aku akan membangun fasilitas lain. Toilet darurat Tutup lubang got ditutup. Ayo buka tutupnya. Satu Dua Tiga Empat Wah, semuanya sudah lepas. Sekarang lubang gotnya sudah bisa dibuka ya. Kiri Kanan Itu dia. Ayo pilih tempat yang bagus. Biru Biru Kuning Merah Wah, kamu pilih warna yang sangat bagus ya. Toilet sementara Bisa digunakan di sini. Apakah kamu tahu apa itu tanda toilet sementara? Ya, ini adalah tanda toilet sementara. Wah, toilet daruratnya sudah dibangun ya. Tempat penampungan darurat Tendanya akan dibangun. Tapi pertama-tama dirikanlah tiangnya. Di mana tiang ini harus ditempatkan? Satu Dua Tiga Empat Lima Wah, hebat ya. Aku sudah memasang pilar-pilar itu. Sekarang aku bisa buka tenda kemahnya. Begini nih. Wah, gawat. Tenda jatuh tertiup angin. Ikat garis ke lantai untuk mengaman pukul pakunya dengan palu dan perbaiki. Satu Dua Tiga Empat Salah satu ujungnya sudah diperbaiki. Ayo semangat! Satu Dua Tiga Empat Wow, tenda itu sempurna. Sangat keren ya. Silahkan pasang tenda udara lain. Tolong pasang pompa udara di tempat apa ya? Satu Dua Tiga Empat Lima Wow, tenda itu sempurna. Sangat keren ya. Tempat menampungan darurat. Kamu bisa tidur di sini. Apakah kamu tahu apa itu tanda temu darurat? Ting dong! Ini adalah tanda tempat penampungan darurat. Wow, aku telah membangun tempat penampungan darurat. Pasokan air darurat. Wastafel Sumur Pompa air Kendaraan pasokan air Hubungkan pipa air dengan baik. Tinggal dua nih. Ayo semangat! Wah, hebat! Pipanya sudah terhubung dengan baik. Airnya bisa diminum semua. Pasokan air darurat, jika kamu membutuhkan air, tolong kemari. Taukah kamu apa tanda air darurat? Ting dong! Ini adalah tanda pasokan air darurat. Hebat! Telah membangun persediaan darurat. Bantuan medis darurat Bantuan medis darurat Defibrillator X-ray scanner Masker oksigen Tempat tidur botol Kotak perlengkapan pertolongan pertama Rak botol gantung Ayo, aturlah perlengkapan pertolongan pertamamu! Kalau begini Kalau begini Kalau begini Tidak bisa masuk semuanya Yeay! Semuanya sudah ditaruh ke dalam kotak Bantuan medis darurat Jika sakit atau cedera Tolong kemari Apakah kamu tahu Apa itu tanda pertolongan darurat? Ya, ini adalah tanda patuan medis darurat Yes! Tempat penampungan darurat selesai! Ikuti panah Untuk menemukan tempat penampungan darurat Aha! Ini dia jalannya Aku tidak tahu bagaimana caranya pergi ke tempat penampungan darurat Ikuti kami Ikuti kami Kami akan membawamu ke tempat penampungan darurat Baik Terima kasih Ini bukan rute ke tempat penampungan Benar! Ini adalah jalan yang benar! Jalan mana yang harus kita lewat? Aha! Ini dia jalannya Jalannya Wow! Dengan bantuanmu Aku menemukan tempat penampungan darurat Untuk pergi ke tempat penampungan darurat Kita harus mendaftar Di mana kita bisa pergi untuk mendaftar ya? Pusat kontrol darurat Perlihatkanlah kartu identitasmu Ini kartu tanda identitasnya Baik Akan bisken ya Nama ku Tenten Dapatkah kamu membantu mencarikannya? Nomor ku 22006 Pendaftaran selesai Ini simpanlah dengan baik Wah! Terima kasih ya Bantu aku menemukan tanda yang benar Untuk pergi ke tempat penampungan darurat Kita harus mendaftar di pusat kontrol darurat Kebakaran! Kebakaran! Anggota tim darurat memadamkan api Persediaan barang darurat Menggunakan alat penadam api langkah 1 Tarik keluar pin pengaman Langkah 2 Pegang-pegangannya Langkah 3 Pegang selang Ke arah api Bagus! Ayo kalahkan api sekaligus! Terima kasih telah mencari Gawat ya! Api terlalu panas nih Jadi alat hidran apinya harus digunakan Langkah 1. Buka hidran api Langkah 2. Sambungkan selang api Kencangkan sambungannya Langkah 3. Katup harus dipasang Balikan katupnya Semprotkan ke arah api Teman-teman, api sangatlah berbahaya Jadi jangan bermain api ya Aku sangat lapar Dimanakah aku bisa makan? Persediaan barang darurat Kita harus mengantri untuk mendapatkan barang-barang Terima kasih ya Aku butuh barang-barang ini Dapatkah kamu menemukannya? Selimut Selimut Benar, ini dia Ayo, terima kasih ya Makanan Benar, ini dia Makan Terima kasih ya Wah, semuanya sudah ketemu Terima kasih Aku butuh barang-barang ini Dapatkah kamu menemukannya? Tempat air Uh, benar, ini dia Odol Terima kasih ya Air Uh, benar, ini dia Makanan ringan Terima kasih ya Wah, semuanya sudah ketemu Terima kasih ya Aku butuh barang-barang ini Dapatkah kamu menemukannya? Makanan kak Tersediaan darurat tersedia untuk makanan dan barang-barang rumah tangga Wah, aku akan memiliki banyak sampah yang harus disingkirkan Bantuan medis darurat Buanglah sampah ke tempat sampah Jangan buang sampah sembarangan Ada nyamuk yang berasal dari sampah Ayo tolong tangkap Tahap pertama, taburi obatnya Tahap kedua, tutuplah dengan menutupnya Tahap ketiga, tekan pesisida Tidak bisa ditunda lagi Ayo singkirkan nyamuknya Oh, kabisan tekanan pada obat tangganya Ayo tekan lagi Ayo terus singkirkan nyamuknya Wow, terima kasih atas bantuanmu Berkatmu kita bisa menghentikan penyakit ini Hmm, ayah tidak ada Bagaimana ini? Pusat kontrol darurat Mayaku tidak terlihat Hmm, gimana ya? Jangan khawatir Ayo jelaskan bagaimana rupa ayahmu Ayahku telinganya panjang Ayahku memakai baju hijau Ayahku memiliki jengkot tebal Uh, benar-benar ini ayahku Ayo telepon ayahmu Satu, tiga, empat, sembilan, delapan, dua Halo, apakah anda ayah Momo? Momo sedang menunggu di pusat kendali darurat Momo, kamu tidak boleh pergi sembarangan sendiri lagi ya? Ya, aku tidak akan pergi kemana-mana lagi Jika kamu tersesat di tempat penambungan darurat Kamu bisa pergi ke pusat kendali Saat terjadi bencana Air bisa terkontaminasi Ayo kita cek Pasokan air darurat Ayo bungkus semuanya Wah, hebat sekali Ayo kita periksa Wah, gawat Kualitas airnya tidak lolos Ayo lanjutkan dan bersihkan airnya Langkah satu Buka katupnya Langkah dua Saring kotoran di air Ya, benar Wah, hebat deh Langkah tiga Keluarkan bakteri dengan sinar ultraviolet Yeay, desinfeksi sudah berakhir Kita bisa menggunakan airnya Iyay, desinfeksi sudah berakhir Iyay, desinfeksi sudah berakhir Kita bisa menggunakan airnya Ya, kita bisa menggunakan airnya